Hei, hei, jangan lari, jangan lari, jangan lari, jangan lari. Satuan Tugas Daerah Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Satgasda TPPO Polda Kaltim menggerabak sejumlah orang yang diduga terlibat perdagangan orang di wilayah Balikpapan. Pria-pria itu tidak bisa berkutik setelah petugas mendapatkan bukti uang hasil transaksi perdagangan orang. Kabit Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo menyatakan pengerebekan ini dilakukan Satgasda TPPO di beberapa daerah seperti Bontang, Samarinda, Kukar, Balikpapan, dan Paser. Dari penangkapan ini didapati sejumlah kasus mulai eksploitasi anak di bawah umur hingga kawin kontrak. Ini ada enam kasus yang berhasil kita ungkap Polda Kaltim dan Polres Jajaran, Sekolda Kalimantan Timur di antaranya itu polres itu ada dari Bontang, Polres Bontang, Polres Pasir, dan Polres Balikpapan di mana Polres Balikpapan ini ada satu orang yang kita amankan di Pasir itu ada empat orang yang kita amankan di Bontang itu ada dua orang yang kita amankan. rata-rata mereka menjajakan wanita untuk menjadikan PSK yang di Bontang masih di Bontang nah yang di Pasir sama Balikpapan ini masih kita tarik datanya, kita cek datanya. Hingga kami sore sejumlah pelaku masih dimintai keterangan di Polda Kaltim. Satgasda TPPO memastikan mereka masih akan terus bergerak menuju ke sejumlah titik yang diduga dijadikan transaksi perdagangan orang. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Terima kasih telah menonton!